Nikita Mirzani, gua sikat Nikita Mirzani, siapa dia? Nikita Mirzani mau siapa, gua bantai. Dengar, dengar. Tak ada takutnya, Dawi Persik siap kasih nyawa demi harga diri. Banas, Nikita Mirzani sebut si burik otak dangkal. Lagi dia, burik mah emang gak ada otak. Kalau orang Madura itu, ada turunan Madura itu, istilahnya nyawa dikasih ke orang. Kalau dia udah masalah harga diri. Jadi, sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Berseteruan antara dua pesortan air Dewi Persik dan Nikita Mirzani masih menjadi sorotan publik. Keduanya diduka terlipat perselisian banas hingga menyinggung tentang ranah pribadi. Dalam sebuah tayangan, Dewi Persik terlihat ngamuk. Ia menegaskan tak ada takutnya meski harus berurusan dengan polisi. Bahkan ia yang diketahui berdarah Madura itu mengatakan bahwa orang Madura harga diri nomor satu meski bertaruh nyawa. Dewi pun menyindir seseorang yang pernah menyembah-nyembah minta makan padanya namun kini tak tahu terima kasih. Di akhir, ia terlihat emosi hingga menyebut nama Nikita Mirzani. Pernah datang ke rumah gue, nyembah-nyembah di sini minta makan dan gue bantu lo. Langsat lu memang, lihat lo. Siapa lo mau dibela Nikita Mirzani? Gue sikat Nikita Mirzani, siapa dia? Sementara itu, bak meladeni Dewi Persik, Nikita mengaku. Ia juga bisa memaki-maki namun ia memiliki etika, bukan dari kampung. Emang dia doang, yang bisa maki-maki gue juga bisa. Tapi kalau gue bahasnya lebih teratur. Karena gue bukan orang kampung kayak dia. Dalam live-nya, Nikita menyebut bahwa ia tak ada takutnya dengan si Burik. Ia juga menyebut si Burik dengan kalimat yang kurang matas. Bahkan dengan pedasnya, Nikita menyinggung rahim si Burik yang tak memiliki anak. Serta memiliki suami penyuka sesama jenis. Ya, diketahui hingga kini hubungan keduanya masih tak baik-baik saja. Entah apa yang terjadi. Hingga hubungan yang berawal dari pertemanan itu kini dikabarkan justru merenggang. Namun, benarkah Raffi Ahmad bakal jadi mendamaikan keduanya? Benarkah dalam waktu dekat dan akankah pertemuan keduanya berakhir damai? Atau justru berakhir aduk jotos? Wah, kita doakan yang terbaik ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya. Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami.